selamat menikmati nanti kalau demo masak warna ini gimana oke jadi kalau produk biasa itu ya kalau kita misalnya jual jual botol minum yaudah kita jualnya botol minumnya aja ya kan tapi kalau jasa itu kita gak bisa semerta-merta cuman jual produknya kayak misalnya di bank di bank kan produknya ya masing-masing jenis tabungan kan itu kan produk utamanya dari bank kayak bisa misalnya kalau yang punya bank mandiri dari kartu ATM bisa dilihat ada yang warna biru ada yang warna kuning itu kan pembeda dari produk banknya nah tapi ketika kita istilahnya berjualan itu sebenarnya kita gak hanya menjual produknya aja kalau di jasa jadi kita juga jual kayak kenyamanannya terus jual kayak pelayanannya nah itu itu kalau di jasa itu kita gak hanya menjual produk intinya aja tapi produk-produk lainnya maksudnya kayak disini nanti kita bahas ada expected product atau augmented product itu juga termasuk dalam produk jasa jasa yang kita jual jadi itu bedanya ya jadi kalau jasa itu kita gak semerta-merta cuma jual produk intinya tapi juga yang lain produk-produk yang mendukung dari produk inti itu juga sebenarnya kita jual cuman harganya itu biasanya kan dilihat dari produk intinya nah kalau kalau misalnya kita jual produk biasa ketika kita mau beli kayak tadi atau kita masuk ke 7-11 misalnya kita mau beli tisu disitu yaudah kita liatnya cuman pengen beli tisu ya kan nah terus kalau misalnya suasana dari 7-11 nya itu berarti sudah masuk ke jasanya ada lagi paham ya jadi itu bedanya disini nah kalau menurut Theodore Levitt itu disini itu ada beberapa tingkatan produk jasa jadi yang pertama generic atau core product yaitu itu dia jasa intinya tadi jadi kayak kalau tadi di apa SKP penerbangan ya bangkunya kalau di hotel ya kamar tidurnya kalau bank ya jenis produk tabungannya itu itu namanya generic product atau produk intinya terus ada yang kedua namanya expected product kalau expected product itu terdiri dari produk inti bersama pertimbangan kebutuhan pembelian minimal jadi ini yang harus dipenuhi oleh si penjual jadi ini ada ruang tunggu yang nyaman lift yang bersih jadi lingkungan sekitarnya itu itu expected product terus habis itu ada augmented product itu area memungkinkan suatu produk didiferensiasi terhadap yang lain jadi ada customer service-nya ada apa jadi ada tahapan tahapan tingkatan produk dari produk jasa gak hanya gak hanya dijual produk intinya aja kalau jasa itu terus habis itu yang potential product itu tampilan fitur dan manfaat tambahan yang berguna bagi konsumen itu bedanya kalau produk jasa sama produk biasa paham ya jadi mbak-mbak kalau mbak-mbak punya perusahaan jasa jadi jangan dipikirkan hanya produk intinya aja tapi produk-produk lain yang mendukung itu juga harus dipikirkan karena kayak yang saya bilang kayak contohnya restoran kan sekarang banyak juga restoran yang dia gak menjual sebenarnya inti yang dijual utama bukan makanannya tapi misalnya suasananya suasana di restoran tersebut karena dia bisa memberikan suasana yang beda kepada konsumen mungkin harganya bisa lebih mahal oke mbak sampai sampai sekarang saya masih gak ada bayangan kalau di salon itu ada alat olahraga gak tahu kenapa oke oke terus kalau menurut lovelog produk jasa adalah penawaran jasa yang terdiri dari produk inti dan produk tambahan kayak yang itu saya tadi bilang jadi gak hanya produk intinya aja yang dijual tapi ada produk tambahan produk tambahan itu apa ya itu tadi yang sudah saya bahas sebelumnya nah terus disini menurut lens kostak molekul model jadi bagaimana penawaran jasa merupakan penawaran total yang memperlihatkan bagaimana konsumen melihat penawaran suatu jasa nah ini kayak disini bisa dilihat gambarnya itu mungkin agak berm bisa dilihat di halaman modul 4.7 disitu ada ini komosisian pemasaran untuk transportasi ya ini pesawat nah ini ini yang di yang lingkarannya gak titik-titik itu produk elemen yang berwujud terus yang ada titik-titiknya itu elemen tidak berwujud tapi ini semua satu kesatuan menjadi suatu produk dari maskapai penerbangan jadi pelayanan itu juga termasuk produknya terus habis itu nah kalau makanan dan minuman ini tergantung kan tergantung dari dia kayak yang saya bilang dia low cost atau full service kalau full service ya makanan dan minuman sudah termasuk di harga tiket pesawat tapi kalau yang low cost biasanya dia terpisah makanan dan minuman terus layanan-layanan yang lain layanan selama penerbangan itu sudah termasuk semuanya jadi gitu jadi paham ya pokoknya intinya semua sama sebenarnya kalau maksudnya dari beberapa dari beberapa autor atau dari beberapa orang di sini yang tadi kayak love, love, siapa Costa, Katol Levitt semua bilang intinya kalau jasa itu produk yang dijual gak hanya produk inti tapi ada juga produk-produk pendukung lainnya nah kalau menurut love vlog disini ini ada the flower of service nah disitu lihat kalau ada lambarnya bunga di halaman 4.8 kalau di WPT gak kelihatan jadi itu ada produk inti produk inti itu yang di bunderan tengahnya nah ini apanya ya namanya kalau di bunga itu kelopak ya kalau inti ini apa namanya kayak kelopak bunganya itu produk-produk pendukungnya kalau tengah ini apa namanya di bunga kalau lupa kelopak bukan inti sari kan inti sari ya inti sari itu bukannya makanya itunya aku kayak serpuk-serpuknya gitu makhluk makhluk tapi biar sudah tahu sumpah saya namanya nah jadi itu kan produk intinya yang di bunderan itu terus ini kelopak itu makhluk ya pokoknya yang banyaknya ini itu produk-produk pendukungnya jadi kayak ada pembayarannya gimana informasinya gimana konsultasinya gimana penagian pengamanan jadi intinya semua ini termasuk dalam produk jasa jadi keamanannya seperti apa juga termasuk jadi gak hanya produk inti tapi produk inti itu di diikuti atau didukung sama produk-produk pendukung oke ini menurut vlog nah kalau sekarang kita bahas tentang merek ada yang tahu kan kena merek merek itu bedanya merek sama produk produk apa keamanan 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 rasa Life tapi